Yel-Yel Fahrori Umar Syafril Nursal Berkah digaungkan oleh milenial Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat Syafril hadir di Kenzi Cafe di desa Angkasa Pura yang kecamatan setinjau laut Kabupaten Kerinci pada Sabtu sore. Kehadiran calon Wakil Gubernur Jambi ini untuk menyapa dan berdialog santai dengan milenial di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini mengatakan, ia sangat senang bisa bertemu dengan para milenial, sebab para milenial merupakan calon pemimpin masa depan. Menurutnya milenial di Jambi merupakan milenial yang kreatif dan punya daya kreativitas yang tinggi. Dirinya berharap milenial akan tumbuh pada saatnya nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, karena pemimpin yang kreatif itulah pemimpin yang bisa membangun negeri ini. Terkait diskusi-diskusi tentang lapangan pekerjaan tadi, gimana tangkapan kita Pak? Ya, makanya tadi di dalam visi dan misi kita, kita sudah menyiapkan satu program ya, untuk bagaimana bisa menembangkan ekonomi kreatif itu. Tentu di dalam ekonomi kreatif itu akan memberikan ruang kepada milenial, bahkan juga kepada ibu-ibu untuk ikut serta dalam membangun ekonomi kreatif itu. Sementara itu, tokoh pemuda milenial Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Reti Yora, mengatakan milenial Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah bergerak dan akan berjuang untuk kemenangan pasangan Fahrori Umar, Syaf dan Nursal.